Intro Terhitung sudah lebih dari satu tahun semenjak Maret 2020 kasus COVID-19 masuk pertama kali di Indonesia Lalu bagaimana keadaan iman umat Katolik pada saat ini dan bagaimana pelayanan dari gereja di saat masa pandemi Tentunya tema ini akan kita bahas hanya di mimbar agama Katolik di TVRI Media Pemersatu Bangsa Pemersatu Bangsa 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 Sering hatiku menghindar Namang suaranya begitu tua Memerikah teman-teman Mengeringat panggilannya Santo Yusuf Santo Yusuf Putusan Tuhan Bapak yang menerima Santo Yusuf Santo Ladan Putusan Tuhan Bapak yang menerima Pelilang Tuhan dan Sering hatiku menghindar Namang suaranya begitu jelas Engkau memberi teman-teman Memerikah panggilannya Se-sering hatiku menghindar Bapak yang menerima Santo Yusuf Sang keledak Putusan Tuhan Bapak yang menerima Putusan Tuhan Bapak yang menerima Putusan Tuhan Bapak yang lebih Indonesia sudah berada di masa pandemik yang mungkin sekarang ini akan segera beralih atau berangsur-angsur menjadi masa endemik Tapi bagaimana kegiatan gereja, kegiatan ibadah umat katolik yang mungkin pastinya sudah banyak mengalami penyesuaian Dari yang tadinya total misa online sekarang sudah beralih sedikit-sedikit menjadi misa offline Kita akan membahas juga bersama dengan dua narasumber yang luar biasa Yang pertama beliau ini merupakan pastinya umat dari gereja Kim Taegon dan juga ketua lingkungan yaitu Pak Dhani Hartono Halo Pak apa kabar? Halo Pak kabar Baik puji Tuhan Walaupun tidak terlihat dari maskernya tapi dari kerutan mata kita tahu ya Bapak Dhani tersenyum menyapa Bapak Ibu Saudara Sekaryang Dan juga ini ada Romo Paroki Santo Yaakobus Kelapa Gading, Gereja Kim Taegon, Romo Aloisius Hadi Halo Romo apa kabar? Kabar baik Kabar baik Mungkin boleh ceritain dari Romo Hadi atau Pak Dhani ini sebenarnya gereja Kim Taegon ini sudah berapa lama sih berdiri di Jakarta? Kita resmikan ini tanggal 20 September 2019 Pak ya Oh berarti masih baru ya? Tapi memang kalau yang lama itu sudah ada lebih lama lagi Jadi berapa? Ingat gak Romo? Waduh saya ingat lagi Karena kita belum di sini Benar makanya aku tuh ingatnya bahwa aku tuh masih kecil tapi sekarang sudah ada gereja Kim Taegon Nah Romo, berarti kan gereja ini juga berada tidak begitu lama begitu ya? Karena 2019 tadi Romo katakan 2020 Indonesia ini sudah berada di masa pandemi Nah mungkin aku pengen tanya Romo bagaimana sih kehidupan baik dari para Romo ataupun para pelayan yang ada di sini ataupun para umat dari gereja Kim Taegon? Nah kehidupan di sini sejak kena pandemi Iya Ya seperti yang lain-lain yang kita seperti kalau orang bertinju itu kena pukul terus KO dulu terus kita bingung kita mau ngapain ini pandemi seperti ini Ya terus ya kita mau kemudian apa yang harus kita lakukan pertama-tama yang kita pikirkan waktu itu kita harus tetap hadir di antara umat tetap hadir di antara masyarakat Nah untuk hadir itu gimana? Untuk hadir itu kalau secara nyata ya kita langsung bikin baksos-baksos gitu ya Jadi dari lingkup kecil di lingkungan-lingkungan seperti Pak Dhani di lingkungannya dia juga bikin baksos Lalu lebih tinggi lagi bahkan kalau di parok itu PSE Nah itu kita bikin baksos pokoknya kita mau hadir Karena pasti ada banyak yang terpukul dengan keadaan ini Makanya misalnya kalau misalnya saya seminggu nggak keluar rumah nggak ada masalah Mie instan banyak di rumah Waduh di pasaran banyak ya rumah ya Iya tapi kalau orang-orang kecil yang makannya harian itu yang hari-hari gitu untuk mencari makan itu repot Makanya kita lalu turun untuk kesana Lalu yang kedua kita juga mau hadir di antara mereka yaitu dengan cara online Nah kita mulai nggak lama sejak PSBB itu kita mulai untuk merayakan perayaan wissel secara online Kita tanggal 29 Maret 2020 kita mulai online Jadi sudah setahun ini kita udah ulang tahun ini Betul, lebih dari setahun lebih setahun sebulan mungkin ya Moe ya Betul Menarik sekali bahwa pemirsa yang dikatakan pertama kali oleh Romo Hadi Adalah bukan mengenai misa online tapi bagaimana tim atau keluarga dari Geraja Krim Tiguan ini ingin hadir secara langsung kepada Baksos Tapi tidak melupakan bagaimana melayani umat dan memenuhi kebutuhan rohaninya dengan misa online dan lain-lain Tentunya kita masih akan membahas mengenai tema kita yang luar biasa yaitu pelayanan di masa pandemi bersama dengan dua narasumber yang sangat luar biasa Tetap bersama kami di Mimbar Agama Katolik Pemirsa yang terkasih masih membahas mengenai satu tahun pelayanan di masa pandemi Dan masih bersama dengan Romo Hadi dan juga Pak Dhani Kalau tadi pemirsa kita sudah berbincang mengenai apa sih yang dilakukan oleh tim pastoran Atau misalnya Romo-Romo dan keluarga pelayanan dari Geraja Krim Tiguan ini Nah kita mau berbincang langsung dengan salah satu umatnya dan juga salah satu pelayanan juga ini ada Pak Dhani disini Pak Dhani mungkin kalau tadi kan Romo udah bilang bah kalau misalnya di Geraja Krim Tiguan itu kita benar-benar mencoba untuk total hadir Nah tadi juga kita sempat ngomong Pak bahwa Bapak ada menyebutkan sebuah pelayanan yaitu pelayanan digital Boleh mungkin ceritakan sama pemirsa di rumah Pak? Betul ya Seperti disampaikan Romo tadi bahwa kami pun di lingkungan juga aktif sekali waktu kita dicanakan kita harus turun ke bawah Berbagi dengan sesama dari lingkungan pun juga banyak melakukan misalnya makan gratis kemudian berbagi barang-barang kepada orang-orang yang butuhkan Dan kita juga bekerjasama dengan RT, RW setempat jadi bukan eksklusif tapi memang benar-benar untuk masyarakat Dan pada saat dimulainya Misa online tanggal 29 Maret kita mulai di paroki kita memang agak sulit bagi umat untuk mengikuti itu Ada prokonta waktu itu ya apakah ini benar-benar kita mengikuti Misa gitu seolah seperti menonton saja Tapi dengan berjalannya waktu itu sudah dapat teralasi dengan baik dengan penjelasan yang baik dan ini menghilangkan berbagai macam kendala Kalau dulu dengan berbagai alasan datang ke gereja terlambat atau macet karena macet tidak ada kendaraan hujan sekarang di rumah masing-masing Tapi kalau saya boleh tahu Pak dari umat sendiri apalagi Bapak ini kan seorang ketua lingkungan juga ya Jadi merupakan orang yang cukup dekat dengan umat-umat sekalian Kalau tidak apa-apa yang pertama selain saudara seiman ketua lingkungan dulu dilaporkan gitu ya Ada gak sih Pak laporan-laporan yang mungkin mencengangkan atau mungkin menyenangkan? Iya yang sangat berkesan di waktu itu adalah dengan dimulainya Misa online ini Itu juga kita mulai juga kegiatan-kegiatan yang lain selain Misa secara online juga Pertemuan-pertemuan lingkungan yang tadi berhenti juga karena kita tidak bisa bertatap muka Dulu kita doa bersama gitu ya Sekarang tidak ada lagi kita adakan juga secara online Nah ini sangat berkesan sekali disitu dimana dulunya kita bertatap muka sekarang dikati melalui media online Tapi dengan itu keaklapan makin terjaga dengan baik Terus terjaga dengan baik komunikasi terjaga dengan baik ya Secara rutin di lingkungan kami ada setiap Rabu pagi itu ibu-ibu pada ngumpul ketemu di Zoom gitu ya Mereka membahas tidak hanya mengenai kitab suci dan lainnya tapi juga masalah sehari-hari Misalnya Menanyakan kabar gitu ya Betul 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 ya jadi saling berhubungan satu sama lain Walaupun memang social distancing tapi tidak berarti connection distancing Betul Koneksinya tetap terjaga Dan ini menarik sekali bahwa memang ternyata umat-umat dari gereja Kim Taegon ini Bukan hanya terhubung pada saat Misa saja Betul Tapi untuk menanyakan keseharian, menanyakan aktivitas dan juga pelayanan-pelayanan lainnya Mungkin seperti PD, KUR dan lain-lain begitu ya Pak ya Terus Terus terkoneksi walaupun secara virtual Betul Nah kalau misalnya kita lihat setelah setahun masa pandemi ini Pasti ada peralihan atau bagaimana perubahan yang terjadi Pada proses pelayanan ataupun proses ekaristi dari gereja Kim Taegon Kita masih akan membahasnya dan kita akan kembali tentunya hanya di Mimbar Agama Katolik Kutusan Tuhan Bapak yang menerima Terima kasih kembali lagi di Mimbar Agama Katolik Tentunya hanya di TVRI, media, pemersatu bangsa Dan masih membahas mengenai bagaimana satu tahun pelayanan di masa pandemi Dan tentunya masih bersama dengan Romo Halil dan juga Pak Dani Romo, ini ada netizen Wow Kalau misalnya di gereja kan bilangnya umat ya Tapi kalau misalnya sudah di sosial media Apalagi anak muda bilangnya netizen Netizen ada yang bertanya nih Romo Mungkin dari Maria Magdalena Dia mau tanya Romo bahwa bagaimana sih kehidupan atau proses ekaristi yang sekarang terjadi di gereja Kim Taegon Terkait memang sudah ada atau sudah lebih dari setahun masa pandemi Romo Mungkin ini Maria mau tanya bagaimana Apakah sudah ada misal offline atau mungkin bagaimana prosesnya Silahkan mungkin Romo atau Pak Dani bisa jawab Ya Kita sudah mulai dan ini kan dulu transisi dari kita setiap hari setiap minggu bisa ke gereja dengan nyaman gitu Tiba-tiba tak nggak bisa sama sekali Lalu kemudian sekarang udah mulai buka dari yang tadi kita bicarakan misal online dan mulai dibuka Pertama-tama kita mulai dengan 20% dulu dari kapasitas Dan itu juga setiap minggu Jadi biasanya tadinya hari minggu berapa kali misal Seminggu sekali 20% Dan itu juga dengan protokol kesehatan yang ketat Prosesnya boleh tahu nggak Romo itu umat harus mendaftarkah Atau mungkin ketua lingkungan yang sudah mendata giliran siapa itu bagaimana Romo? Nah prosesnya itu ada prosesnya silahkan Pak Dani Kayaknya Pak Dani ini silahkan Pak Jadi untuk mengikuti misal offline datang ke gereja Itu umat mendapatkan giliran per lingkungan gitu ya Kemudian umat yang sudah berusia 17 tahun ke atas di bawah 60 Dan terdaftar dalam KK gereja katolik Itu bisa mendaftar melalui aplikasi belarasa.id Jadi secara online mereka mendaftar Mendapatkan QR dan itu nanti dibawa ke gereja Untuk disken bahwa memang sudah terdaftar Dan mengikuti protokol yang ada Mereka baru bisa mengikuti MISA Dan kalau misalnya Pak Mirsa juga bisa lihat dari sekilas kamera Bahwa memang di tempat gereja Kim Tegon ini Benar-benar bukan hanya tanda silang di bawah Tapi meraka ini benar-benar membuat rantai Supaya memang tempat duduk itu tidak bisa didudukin Karena mungkin kalau misalnya tulisan itu kan Orang mungkin, ah nggak apa-apa nih saya satu keluarga Masih bisa didudukin Tapi ini benar-benar pakai rantai Jadi benar-benar memang area itu Tidak bisa diduduki dan juga menerapkan social distancing Tapi Kak saya mau tanya Romo Bagaimana dengan pelayanan kepada para lansia Yang tentunya pasti mereka tidak Tidak dianjurkan dan tidak diperkenankan untuk mengikuti MISA secara langsung Tapi rindu juga untuk menerima hosti Romo Kita ada yang namanya pelayanan dengan mengirimkan piksis itu ke rumah-rumah umat Jadi dan sekarang kan biasanya dulu para pelayan itu Prodiakon itu kebanyakan usianya di atas 60 Nah sekarang yang boleh adalah antara 17 ke atas dan 60 ke bawah Jadi sekarang keluarga yang anaknya sudah berumur di atas 17 tahun Dia boleh membantu untuk mengambil komunik ke gereja Lalu memberikan kepada keluarga Atau juga tetangga kepada lansia yang di dekatnya Nah ini saya mau tanya juga Bahwa pasti orang yang sudah terbiasa melayani Terlibat dalam kegiatan gereja Itu ketika dia disuruh stop Apalagi di masa pandemi ini kerinduannya tidak bisa dibendung Romo Mungkin kamu bisa kasih wejangan sama pemirsa di rumah Yang mungkin sampai dengan saat ini Tempatnya itu masih belum bisa untuk mengadakan MISA offline Atau belum bisa nih saya ikut MISA offline Tapi saya rindu sekali untuk melayani di gereja Apa yang harus diperbuat Romo? Saya rasa prinsipnya mirip seperti dengan kehadiran roh kudus ya Roh kudus bisa hadir dengan banyak cara Dengan di berbagai tempat Nah kita juga harus menjadi sekreatif itu nanti Ingin melayani Kita harus punya terobosan-terobosan baru untuk itu Karena juga Tuhan kita yang kreatif ya Romo Kreatif betul Kita juga harus benar-benar sadar gitu Bahwa Tuhan tidak terlepas dari jarak Tuhan tidak terlepas dari waktu God's presence is eternal Jadi kita tetap bisa merasakan kasih Tuhan dimanapun itu Dan itu tadi sekelumit atau sedikit cerita-cerita Dari satu tahun masa pandemi bersama dengan Pak Dani dan juga Romo Hadi Kita terus akan membahas tema yang sangat luar biasa ini Tentunya hanya di Mimbar Agama Katolik TVRI Kutusan Tuhan Bapak yang menerima Kutusan Tuhan Mulai menyebar dan kalau kita lihat sekarang ini Angka positif dan juga positivity rate dari COVID-19 itu sudah landai Tapi kita pengen tahu Romo sebenarnya sekarang ini apakah Apa gerakan atau movement ke depannya dari gereja bagi umatnya Terutama pelayanan gereja kepada umat-umatnya di masa pandemik ini Romo silahkan Ya kita harus tetap menjaga protokol kesehatan itu yang pasti gitu Walaupun positivity rate-nya turun Sudah turun landai Kita harus tetap disiplin di dalam hal itu Lalu untuk selanjutnya adalah kita akan mulai menambah kapasitas Lalu juga kegiatan-kegiatannya kita akan mulai diperbanyak juga untuk tatap muka Tetapi kita pasti akan tetap melihat bagaimana keadaan positivity rate-nya pada saat itu Wow menarik sekali ya bagaimana kita terus mencari Tuhan Mencari hadiratnya Tuhan juga pasti akan terus hadir ya Nah mungkin terakhir dari Pak Dhani Mungkin ada langkah nyata gak sih Pak dari umat-umat yang mungkin memang sudah terus ingin melayani Ya bersyukur bahwa gereja sudah mulai bisa melakukan kegiatan secara tatap muka Walaupun terbatas ya Dan kita bisa merasakan kerinduan umat untuk ikut misa secara tatap muka Kemudian juga di gereja ini di paroki kelapa gading kita juga sudah melakukan kegiatan penerimaan sakramen baptis Satu hal yang menarik mengenai pengantaran komun ini ya Waktu pertama kali diadakan itu ya Umat berapa umat bercerita yang mereka menerima sakramen itu Karena lansia diantarkan mereka terharu dan mereka menangis menerima itu Romo Hadi, Pak Dhani terima kasih banyak Sekarang mungkin Romo bisa menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa bersama Silahkan Romo Dan nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Alah Bapak, maap pengasih dan penyayang Kami mengucap syukur atas permenungan yang kami dalami pada hari ini Semoga apa yang kami bicarakan itu bukan hanya dalam bentuk kata-kata Kami juga dapat melaksanakan dan mewujudkan iman kami dalam kehidupan nyata sehari-hari Kami hadir diantara sesama dan menghadirkan engkau dan memuliakan engkau Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami Amin 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 Pak Dhani Romo Hadi, terima kasih banyak Semoga selalu sehat selalu dan semoga diberkati kehidupan pelayanannya ya Bapak Ibu, pemirsa yang terkasih Terima kasih Anda sudah menyaksikan Mimbar Agama Katolik pada hari Dengan tema yang sangat luar biasa Sekali lagi semoga damai sukacita Selalu beserta Ibu, Bapak dan para pemirsa sekalian Dan tentunya jangan lupa untuk terus saksikan Mimbar Agama Katolik Tentunya hanya di TVRI, media pemersatu bangsa Tuhan lo pelindungku Tuhan lo pelindungku Disanalah ada damai tenang Oh Tuhan ku Yesus Ampunilah Aku yang penuh dosa Aku yang penuh dosa Biar hidupku Tentu dan terima kasih banyak Tuhan lo pelindungku Tuhan lo pelindungku Tuhan lo pelindungku Tuhan lo pelindungku Tak sekejap aku menjadi takut Tak sekejap aku menjadi takut Karena Tuhan Tempat ku berlindung Tuhan lo pelindungku Oh Tuhan ku Yesus Ku serahkan hidupku Tuhan lo pelindungku Tuhan lo pelindungku Menjadi hamba Dalamku Biar hidupku Tentang damai bersamamu Tuhan lo pelindungku Tuhan lo pelindungku Tuhan lo pelindungku Terima kasih.